Pengawat politik dari Universitas Nasional Selamat Ginting memprediksi Presiden Joko Widodo akan membuat kejutan di pilkada DKI 2024. Kejutan kali ini terkait nasib putra bungsu Presiden Joko Widodo, Keisang Pangarup. Keisang Pangarup diperhitungkan sejumlah pihak jika maju di pilkada DKI 2024. Bahkan Keisang yang menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI dianggap lawan terberat oleh politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni jika dibandingkan mantan gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Namun demikian, Keisang dinilai belum cukup umur untuk maju di ajang pilkup. Hal itu juga mengacu pada aturan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan KPU No. 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Selamat Ginting berujar syarat minimal menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yakni berusia 30 tahun. Sedangkan Keisang yang lahir pada 25 Desember 1994 diketahui belum berusia genap 30 tahun saat pilkada Jakarta berlangsung. Meski demikian, Ginting menuturkan bukan berarti peluang Keisang untuk maju di pilkup sudah tertutup. Ginting berkaca pada pencalonan kakak sulung Keisang, kiburan raga pemingraga, yang bisa maju sebagai jawab pres meski belum cukup umur. Sosem melibatkan putusan di Mahkamah Konstitusi atau MK yang sempat kontroversial. Terlebih Anwar Usman, selaku paman Keisang pengharap yang dicopot dari jabatan ketua MK oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tengah mengajukan gugatan ke PT UN. Ginting pun meyakini bakal ada sejumlah siasat lain yang bisa digunakan jika memang Presiden Jokowi Dodo ingin memajukan Keisang pengharap ke ajang pilkada Jakarta. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!